Intro Eh, shalom adik-adik Apa kabarnya? Luar biasa kan? Nah, kali ini Kak Eswat mau ajak kalian di acara program Kreativitas Rocky Bikin sesuatu nih, seperti ini Kak Eswat punya Nah, kalian mau tau? Mau tau cara bikinnya? Bahannya dari apa aja? Yuk, ikutin Kak Eswat Ayo! Selamat surat Kak, shalom Shalom Apa kabarnya nih Kak? Luar biasa Wah Kak, nih Tadi saya main-mainan ini Sepertinya ini buatan Kak Kak ya? Iya Kak Oke, halo Sobat Rocky Adik-adik Rocky Nah, hari ini kita mau buat sesuatu nih Kayak mainan Kak Eswat tadi Tapi sebelumnya kita mau kenalin dulu Siapa saja yang akan berkarya Ngajarin kita membuat sesuatu ini Nah, masih ingat atau ada yang udah lupa? Pasti Mungkin ada yang lupa ya Kak ya? Atau mungkin ada yang baru pertama kali nonton kan? Iya Nah, mungkin lupa Nah, kita kenalin dulu ya Ini dengan Kak siapa? Kak Vivi Nah, Kak Vivi terus? Kak Yanti Nah, Kak Vivi sama Kak Yanti mau ajarin membuat mainan ini Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak ya? Boleh Oke Oke, Kak Siapa yang berdoa? Kak Vivi Oh, Kak Vivi berdoa Oke, baik Yuk, adik-adik kita berdoa Yuk, kita berdoa Tetap matanya Tuhan Yesus, terima kasih Karena kau memberikan kami kesehatan Tuhan Sekarang Tuhan, kami mau membuat aktivitas Tuhan Kami percaya Tuhan Kau memberikan pengingat buat kami Tuhan Sehingga kami bisa mengerjakan Tuhan Mengingat Tuhan apa bahan-bahan apa aja yang kami perlukan Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin Nah, adik-adik dan Sobat Roki Semuanya sudah berdoakan Nah, ini mungkin kalian hari ini belum siapin bahannya ya Karena gak tahu mau bikin apa, Kak ya Iya Nah, tapi nantian kalian harus tetap duduk di situ Perhatikan apa yang akan dikerjakan Bahan-bahan apa yang akan disiapkan Sudah bisa buat ya, Kak ya? Bisa Bahannya juga gampang kok, Kak Ada di rumah juga nih Oh, begitu? Iya Nah, itu oke, Kak Bikinnya bagaimana? Bahannya? Bahannya dulu dong, Kak Oh, bahannya ya? Oke, bahannya Oke, baik-baik Yuk, Kak Vivi jelaskan Berdasarkan ya bahannya ya Yang pertama siapin botol bekasnya Terus ini ada cukak Apa ini, Kak? Cuka Oh, cukak Kalau ini harus beli ya? Iya, bisa juga kok Siapa tahu mamanya punya loh di dapur Oke, baik-baik Wah, cukaknya pasti nanti buat sesuatu yang luar biasa ya Terus apa lagi, Kak? Ini ada soda kue Oh, soda kue Oh, soda kue Mama kan biasanya bikin kue Pasti punya soda kue di rumah Ah, soda kue, oke-keh Nah, terus ini ada isolasi Isolasi Ada double tape Ya Ada gunting Ada tisu Oh, tisu Boleh tisu apa aja ya, Kak? Nggak harus tisu ini ya Terus ada kertas Ini macam-macam kertasnya, Kak Oh, harus kertas lipat ya Atau Bebas Pokoknya harus apa aja yang di rumah ada Apa aja Terus ini ada kayu sih Tapi kalau nggak ada kayu ini Kita bisa tetap pakai botol Tutup botolnya, Kak Jadi jangan dipuat Ini kayunya buat apa nanti, Kak? Nanti rahasia dong Oh, begitu Ada rahasia juga ya Yuk, sekarang Kak Yanti mau menjelaskan Gimana cara membuatnya Oke Kita mau buat ya Adik-adik udah punya belum botolnya Boleh disiapin juga ya dulu Kita buka tutupnya ya Nah, setelah itu Kita ambil kertas yang besar dulu, Kak Oh Kertas itu Kertas yang maksudnya Bekas aja ya Ya, nggak apa-apa Kertas apa aja bisa kok Boleh Yang penting yang ada di rumah aja Nggak apa-apa Koran juga boleh Koran juga bisa Ini cuma buat Buat covernya aja kok, Kak Oh, biar tertutup seperti ini ya, Kak Oke ya Jadinya biar bagus nanti Ya, ya, ya Nah Seperti ini Tinggal di cover Terus dikasih selotip Itu harus rapet ya Iya, Kak Kalau nggak rapet nanti Lepas Lepas Iya, betul Nah, hati-hati Kalau di rumah Ngerjain ini Bikin ini Sati-hati ya Kalau pegang kunting ya Nah, jangan sampai tangan kita Harus ninta didampingin Sama papa sama mamanya Sampai tangannya terluka Nah, setelah itu Kita mesti ngapain, Kak? Kita bikin hiasannya, Kak Oh, kita mau buat Saya juga bikin hiasannya ya, Kak Boleh Sambil Kak Yanti jelasin Kak Vivi buat hiasannya ya Oh, ya Nah, kita taruh dulu ya Sekarang Kalau roket itu kan Atasnya ada kerucutnya, Kak Jadi kita mau buat kerucut Nih ya Kita mau buat kerucutnya Oke Sejumnya ya Seperti ini Disolasi atau dilem juga ya? Iya, betul Disolasi atau di? Boleh dilem Boleh disolasi Besarnya gimana, Kak? Besarnya harus Menyesuaikan dengan Botolnya Iya, bagian atas botolnya, Kak Nah, nanti kan ditaruhnya begini Seperti itu Jadi harus menyesuaikan, Kak Kita isolasi lagi Nah Bawahnya Digunting Digunting Oh, biar sana ya Kayak bikin topi gitu Nah Kan jadi kerucut jadinya Seperti ini Nanti tinggal ditaruh di atasnya sini, Kak Kerucutnya Seperti itu Iya Kita tempelin ya Kita nempelnya pakai ini aja ya Pakai selotip juga Sebenarnya sih kalau nggak ditempelin juga nggak apa-apa Tapi kan kita mau pakai mainan nanti, Kak Nanti copot, Kak Nanti copot, Kak Nanti copot, iya Nanti copot, iya Nanti copot, iya Kita mau terbangin nanti roketnya Nah, kita ambil dulu ya Kita mau selotip Pakai double tip ya Satu kali aja ya, Kak Iya, satu kali aja nggak apa-apa Cukup Yang penting nempel, Kak Oke Tuh, kan udah nempel dia Nah, sudah jadi, Kak Terus tadi coba, Kak, lihat dong Seperti apa Nah, kita mau buat apa lagi ya Berarti ini sekarang bikin hiasannya Eh, Kak, ini belum Oh, belum ya Ini apa namanya, Kak Sayapnya itu ya Oke, sayapnya Boleh tuh Buatnya, kita ambil kertas lagi ya Nah, seperti ini Terus dibentuk Kita gunting, Kak Oh, guntingnya Guntingnya Bentuk ini ya Bentuknya kan segitiga Nah, seperti ini ya Gunting Bentuk segitiga Kita potong lagi Oh, tapi segitiga dibagi dua ya Iya Tuh Kita bikin berapa ya Bikinnya berapa itu, Kak Di situ Satu, dua, tiga Oh, tiga Iya, kita bikinnya tiga Nah, setelah itu kita tempelin, Kak Hmm, tempel Kita tempelkan ininya dulu ya Iya Nah, kita selotip dulu Terus Ketiganya seperti itu ya Iya, ketiganya Kita selotip Di sini saya bantu, Kak Yang satunya Sayapnya Selamat Ya, kayak dinempel Bantuin Oh, sini Wah, ternyata mudah ya Barang-barangnya juga ada di rumah semuanya, Kak Iya, tinggal Nah, Kak Yanti tolong digunting Iya, ini Kak Ditempel lagi, Kak Nanti kalau misalnya mamanya gak punya cuka Bisa ganti juga kok, Kak Pakai apa, Kak? Boleh pakai air lemon Itu juga bisa, Kak Air lemon Loh, cuka sama air lemon itu gunanya untuk apa? Nanti kan supaya bisa dibuat mainan, Kak Jadinya bisa terbang nanti roketnya Kalau roket gak terbang kan bukan roket namanya, Kak Oh, baik Nah, tiga-tiganya ya Kita pasang ya Satunya mana? Oke Satunya ada lagi, belum dipasang Sabar, Kak Oh, jadi tiga ya Iya Sayapnya tiga Terus, hiasan-hiasan ini Wah, kalau hiasannya kan kita tinggal tempelin aja, Kak Oh, yang tadi sudah dibuat Kak Vivi itu ya Iya Nah, seperti ini jadinya, Kak Sama kan? Iya Nah, terus nanti kita buat Kak Vivi udah buat belum hiasannya? Udah Udah dong Nah, sekarang tinggal ditempelin adik-adik Jadi hiasannya terserah adik-adik ya Adik-adik mau bikin hiasan apa aja Boleh nih, ada yang gambar hati Ada yang gambar lingkaran Bentuknya ada bentuk telur, ada bentuk bintang Pokoknya kreasi mereka ya Iya, boleh digambar juga bisa Misalnya ada pensil warna boleh, Kak Oke, kalau enggak mereka punya stiker di rumah? Boleh, pakai stikernya Ditempel aja Yang penting roketnya biar bisa bagus jadinya, Kak Oh iya, jadi enggak cuma polos gitu ya? Iya, biar enggak polos Kalau enggak ada kertas lipat kita gambar Iya, boleh Dari kertas koran juga kan bisa, Kak Bikin yang Oh betul Bentuk hati, bentuk lingkaran bisa Atau misalnya yang bisa gambar-gambar karakter juga kan bisa, Kak Tuh Nah, kita tenteling ya Ini, Kak, di roketnya, Kak Di kerucutnya Oke Lumayan ya Puni aku juga lumayan bagus nih Nah Terus gimana nih? Ini seperti ini, Kak Oh Kalau kita udah selesai nih, tadi punya Kak Yanti Sudah dihias-hias semuanya, Kak Ya, sudah hampir sama kan Sama punya Kak Yosafat Nah, terus gimana, Kak, caranya dia bisa terbang begini? Nah, kalau mau terbang nanti, Kak Kita harus isi, Kak Isi apa? Pakai cuka, Kak Oh, jadi cukanya ini diisi? Iya Di dalam Oh, jadi adik-adik ingat ya Kalau membuat, berarti ini Harus di bawah posisinya, Kak Di bawah posisinya, botolnya ya Dan tutupnya juga jangan dibuang Ternyata buat ini, ya Nah, ini kan kita isi, Kak Kedalam botolnya Nah, cukanya pokoknya diisiin ya, Kak Sampai seberapa, Kak, kira-kira? Nah Ini loh, Kak Kita harus lihat kurang lebih selehernya aja lah, Kak Iya Jangan terlalu penuh Jangan penuh-penuh ya Pokoknya nggak boleh terlalu penuh Soalnya nanti kita susah, Kak Kalau misalnya terlalu penuh Nanti berbahaya, Kak Buat kita Terus? Karena kan kita mau nunggu ya, Kak Harus ada waktu sampai kita menjauh nanti, Kak Supaya roketnya bisa terbang Oh, jadi nggak langsung ya Pas kita ini langsung bisa kaget, Kak Bener Nanti kaget deh Oh iya, yang ini Ini Baking soda kuenya Oh, soda kuenya, Kak Oh, soda kuenya, Kak Kita taruh di tisu Oke, tisu Nah, cukupnya ya Kira-kira satu sendok makan lah Terus? Nah, terus kita bungkus Oh, dibungkus Oh, dibungkus Nah, habis kita bungkus Dimasukkan Nah, pastikan ya Masukkan di tempat saya, Kak Lubangnya Ini kan Di bulat-bulat kayak gini, Kak Supaya bisa masuk ke Dalam sini Tapi pegang dulu atasnya ya Seperti ini ya Jangan sampai lepas Jangan sampai lepas Oh, jadi nggak boleh masuk ke dalam ya Jangan ya Tunggu dulu, Kak Karena nanti kalau ini sudah kecampur sama cukanya tadi Dia akan langsung terkena Oh, berarti gunanya ini ujung-ujungnya Buat ngancing ya Iya Supaya nanti dikunci, Kak, waktu tutup Oh, gitu Baik-baik Oke, sekarang kita tutup dulu ya Tutup dulu Nah, kita tutup Kenapa ditaruh di tisu ya Kok nggak langsung, Kak? Iya Supaya kita punya waktu Seperti tadi saya bilang, Kak Oh, iya, bisa menghindar dulu lari Iya Kita menjauh Nah, kalau sudah selesai ditutup seperti ini Wah, Kak Yanti nggak berani nih balik botolnya Karena nanti bisa langsung terbang Oh, jadi pas nanti kita siapin aja Pas udah mau terbang, baru kita balikin Iya, bener, Kak Nah, itu punya kaya sholat belum diisi cukak Jadi berani balik Kita harus cari tempat, Kak Oh Kalau seperti ini di dalam rumah Nggak bisa, Kak Oh, iya, nabrak atap Iya, nanti kena di atapnya Kita harus misalnya Di depan rumah, Kak Di taman rumah ya Yang pas dihalang rumah kita Tapi jangan di jalan raya Jangan di jalan raya Nanti bahaya juga Bahaya, adik-adik Nah, kita harus cari tempat yang aman untuk menerbangin Oh, gitu? Iya Oke, kalau begitu Kita mau coba terbangin, yuk, Kak Boleh Adik-adik mau? Adik-adik mau lihat? Siap ya Nanti coba juga di rumah ya Yuk, kita coba terbangin, yuk Yuk, ayo, Kak Ayo, ayo Tinggi sekali ya, Kak Tinggi banget tadi, Kak Nah, ternyata punya kaisawa juga berhasil tadi Nah, seneng nggak, Kak? Pasti seneng sekali, eh Adik-adik di rumah Jangan lupa ya Coba seperti punya kaisawa tadi Wah, hebat Pasti akan seneng sekali Terus bikin terus, bikin terus ya Iya Karena buat mainan Karena di rumah nggak main gadget aja ya, Kak Betul, tapi kita melakukan sesuatu yang berguna Iya, betul Bisa buat mainan sendiri ternyata kalau di rumah Betul, nah itu juga kita ingetin adik-adik juga Semuanya, kalau kalian mungkin Aduh, lupa apa yang tadi belum dicatat, belum di ini Kalian bisa tonton lagi Nah, tonton di program Kreativitas Rocky Nah, Kak Yusawat pun sebelumnya mau ingetin Kalau kalian sudah bikin sesuatu Ikutin dari acara kreativitas Rocky Jangan lupa, Kak, diapain? Foto Foto, Kak Nah, kalau sudah di foto, diapain? Dikirim, Kak Nah, dikirim, di upload Di upload di Instagram-nya KTC Rocky Dan Facebook-nya KTC Rocky Nah, yang paling penting inget, Kak Yusawat Selalu ingetin deh Kalian add dulu Instagram-nya KTC Rocky Terus add juga Facebook-nya KTC Rocky Dan juga yang paling penting juga Kalian harus buka tuh YouTube Menurut Rock Ministry Ya, channelnya Rock Ministry Nah, di situ ada banyak acara kegiatan Rocky ya Nah, adik-adik semuanya Sobat Rocky bisa semuanya lihat di situ Apalagi kreativitas Rocky ada di setiap hari Kamis jam 5 sore Dan yang penting juga Setiap hari Minggu Jam 9 pagi Kita beribadah bersama ya Ajak teman-teman, ajak adik-adiknya semuanya Tetangganya kalau mau ikut ibadah, ayo ikut Tetangganya juga kalau mau belajar bikin kreativitas Gak apa-apa ikut ajak saja ya Yang penting like and subscribe Nah, itu biar kalian jadi ingat Oh, jam ini sudah harus lihat Iya, Kak Betul Dinyalain aja loncengnya, Kak Nah, klik loncengnya pasti Buat reminder kan Betul sekali ya Nah, sebelum kita mau akhirin ini semuanya Nah, ya kita mau berdoa dulu Ya, Kak Vivi Siapa yang berdoa? Kak Yanti mau berdoa Kak Yanti mau berdoa buat kalian semuanya Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Buat hari ini kami sudah membuat kreativitas Tuhan Di program Rocky hari ini Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami Sehingga tadi saat kami membuat roket Juga saat kami menerbangkan roketnya Tuhan Kami tetap dalam perlindungan Tuhan Kami bersyukur Tuhan Supaya kami juga ya Bapak Bisa mengajak teman-teman kami yang lain Tuhan Untuk membuat kreativitas Sama seperti yang sudah kami buat hari ini Supaya kami tetap bisa mempermuliakan namamu Dan tetap bersuka cita Dalam nama Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Nah, adik-adik dan Sobat Rocky Kalian tadi sudah lihat semuanya acara-acara ini Jangan lupa like and subscribe ya Yuk, Kak kita pamitan ya Kak ya Yuk Oke, yuk God bless you Sampai jumpa Sampai jumpa